Intro Para keluarga Andara, kali ini adik dari seorang Raffi Ahmad, yaitu Nisha Ahmad, yang biasa mengugat cerita suami yang sudah 15 tahun menjalankan rumah tangga mereka dan sudah memiliki 3 momongan. Hari ini mengejutkan publik karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja mendapatkan surat gugatan cerai. Tapi ini memang kalau dilihat-lihat ternyata belum menjadi satu klarifikasi khusus karena dari kedua belakang pun belum menyebabkan apa penyebabnya sebenarnya. Tapi kalau kita kilih sebalik, banyak sekali video-video yang bisa kita rentetin gitu. Terutama ketika pada saat beberapa tahun lalu sempat ada interview bareng Roy Kiyoshi kalau nggak salahkan ya. Betul, disitu dinyatakan gitu ya, lebih kecurhatan-curhatannya Nisha Ahmad gitu sedikit ditebak-tebak ya ini Mas Roy gitu ya. Kayaknya ini ada KADRT nggak sih? Atau ada apa nih di rumah tangganya gitu kan? Dan Nisha disini memberikan mimik muka yang sepertinya tidak membantah gitu kan? Tapi seperti menahan diri. Dan disitu juga dikatakan sama Roy, kayak kamu nih kayaknya banyak yang disembunyikan gitu kan? Banyak tekanan banget ini, apakah betul? Karena kemarin ini kan di tahun 2022 mediasinya sudah berhasilnya pemirsa. Dan sayang banget ternyata di tahun ini, tiga kali percuma mediasinya ternyata gagal. Yuk kita lihat sepertinya apa, ini dia ternyata. Kau pernah mengalami KDRT ya? Jangan lupa. Berarti adanya kekerasan dalam rumah tangganya itu ada ya? KDRT? Iya, malah berantem gitu. Biasa ya, berantem sama istri ya. Sampai biru nggak? Sampai, saya ngeliat ininya. Biasa deh, rasanya gimana deh? Mama tahu tentang ini? A. A, tahu? Jadi tahu semua? Tahu. Isu KDRT menguat dibalik fakta mengejutkan Nisha Ahmad. Adik Rafi, tiba-tiba saja diketahui sudah menggugat cerai Andika Rosadi sejak 10 Mei 2024 lalu. Rumor ini tampak makin menguat saja kalau kuasa hukum ikut menyinggung masalah KDRT. KDRT belum bisa disikapi. Saat ini belum ada pemimpinnya. Saat ini belum ada pemimpinnya. Loh, sebenarnya kamu tuh tekanan batin tau dibalik kamu ketawa. Ya itu kata abang tadi, dia tuh pengen terlihat selalu sempurna. Iya. Oke, depan semua mata orang. Kamu tuh, kamu manusia biasa juga sama kayak aku dan yang lainnya. Aku ngeliat sebuah kapal besar tuh selalu ada ombak yang besar. Kapalnya bisa karam tiba-tiba. Mungkin ke KDRT yang menjadi alasan Nisha Ahmad akhirnya melainkan gugatannya kepada Andika Rosadi. Meski keduanya sudah 15 tahun menikah dan telah dikarnai 3 orang anak. Nyatanya, hal ini pun masih harus dibuktikan terlebih dahulu, terutama oleh pihak Nisha. Kemarin, tanggal 1 Agustus 2024, sidang pembuktian sudah mulai digelar dan rencananya, tanggal 8 Agustus 2024 mendetang, akan digelar sidang lanjutan untuk pembuktian. Agenda pembuktian dari penggugat ya, dari Ibu Anissa selaku pembuktian hari ini, tadi penganjukan bukti tertulis untuk agenda lanjutan, masih bukti tertulis di tanggal 8. Ya, tanggal 8 masih ada agenda pembuktian dari penggugat, dari Ibu Anissa. Biasanya namanya rumah tangga kan kita ada absenda. Lalu capek ya, dia dilema juga, apakah harus saya stay, apakah harus live it. Tapi kasus perceraian di antara Nisha dan suami, nyatanya bukan hanya mencuatkan spekulasi adanya KDRT, melainkan juga rumor hadirnya orang ketiga. Terkait hal ini, Nisha sendiri pernah mencurahkan isi hatinya tentang masalah terbakar jemburu. Suami sekarang lagi di showbiz ya, di bisnis show juga ya? Ya, dia sekarang punya PH gitu, ngerjain PH diokunin. Oh, jadi sering ketemu, ciwi-ciwi cantik lah ya? Ya, dari bulu. Dan kamu jealous kan, emang gitu. Aku sih emang jealous sama orangnya. Aku sih kayak ada yang muji dia sedikit, siapa yang muji? Wahyu! Makasih, gitu. Aku kalau misalnya emang masalah, maksudnya kalau jelas, aku mah nunjukin gitu. Namun sejauh ini, bergerak dugaan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Nisha dan Andika Rosani pun belum sama sekali terbukti. Di akhirnya memutuskan untuk perceraian. Kalau masalah persekso kan, karena mereka masih usia belia, mungkin dari pola hidup bergaul ada aja tadi dulu mungkin. Bang, katanya pihak ketiga bang yang membuat ini, apa namanya, hadirnya perceraian seperti ini bang. Sementara ini, perselisihannya hal biasa dari saat ya. Oh, bukan orang ketiga berarti? Belum, belum terungkap. Oh, belum. Apakah betul, bila ketiga atau yang lain-lain. Besar harapan dari Andika Rosani sebagai pihak terbukat, Nisha dapat mencabut kembali kekuatannya. Karena sejatinya, ada hal besar yang patut dipikirkan dengan kepala dingin, yaitu masa depan setak kebaikan bagi anak-anak. Kalau itu kita selaku kuasa tergugat, tetap terupaya mendukung untuk hal yang mencabut kegugatan. Karena kenapa? Masalah rumah tangga ini, dua kepala, dua pemikiran. Pasti ada selisih pendapat. Tidak mungkin bisa disatukan. Tapi tetap harus sejalan selaras untuk kepentingan anak. Karena anak itu menjadi korban atas perceraian. Sayangnya, tak selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Andika Rosani, meski sudah tiga kali dimediasi oleh kuasa hukum maupun keluarga. Namun ternyata, sampai detik ini, Nisha masih kegel pada pendiriannya untuk cerai dari Andika Rosani. Seolah sudah tidak sudah ditinggal bersama, Nisha bahkan tak perlu menuntut gonung gini maupun masalah hak asuh anak. Sementara ini masih di asuh bersama, tidak ada hak asuh anak. Hata gonung gini sendiri bang? Hata gonung gini belum terkemuka. Yang diminta cuma putus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!